Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi anda yang suka elektronik tentunya tidak asing apa ini yang ada di tangan saya iya betul ini adalah penjepit buaya baiklah mari kita buat sesuatu yang berguna dari penjepit buaya ini oke kita cari-cari di dalam gudang mungkin ada sesuatu yang menarik kita lihat dulu ini ya ini sepertinya ada bekas roda terk mainan anak-anak ini sudah tidak terpakai kemudian kita cari sesuatu lagi disini ada kawat kita cari yang lain aja ya ini kayaknya pas ini agak agak tebal ini gak kaku bagus kita manfaatkan let's go oh ya guys sebelum lanjut jangan lupa subscribe bunyikan lonceng dan share jika video ini bermanfaat terima kasih saya akan membuat sesuatu yang berguna bagi pencinta elektronik dengan bahan roda kayu ini disini saya akan mengebar bagian as ini saya sudah bekas lubang ini kotor sudah tersumpat kita berulang agar potorannya hilang langkah berikutnya kita tampil ini kita lipat jadi dua kita lipat jadi dua lalu kita luruskan yang bingkok bingkok ini kita luruskan sebisa mungkin kalau enggak bisa ya sudah kemudian kita pelintir-pelintir seperti ini di pelintir terus sampai ujung sampai habis sip mantap kemudian yang bagian ini kita harus pakai tangan ini soalnya keras tidak bisa kalau pakai tangan oke lalu kita lihat lubangnya lubang pada kayu kita lihat ini longgar karena ini longgar harus kita kasih sesuatu atau bisa kita tekuk pada ujungnya ini kita tekuk agar bisa seret agar bisa seret nanti masuk ke lubangnya seperti ini kita coba dulu kita masukkan kita pukul-pukul biar kenceng menancep oke kayunya kalau kurang yakin kita tekan-tekan seperti ini iya masih kurang yakin lagi kita pukul-pukul lagi oke terus ya tidak lepas pokoknya rosok ya ini sudah rosok ini kawan sudah kuat menancep ini tidak akan lepas sulit untuk lepas oke kemudian langkah selanjutnya kita ambil penjepit buaya ini penjepit buaya ini akan kita kaitkan di ujung di ujung kawat ini ini kita kaitkan ini saya longgarkan dulu ini kurang longgar tidak bisa masuk oke oke lalu kita tang ini agar penjepitnya bisa kuat tidak goyang tidak goyang kita tang oh iya sobat apabila menginginkan kawat yang kuat ini bisa menggunakan ini bisa menggunakan 3 kawat yang dibelintir agar kuat agar rosok ini saya menggunakan 2 aja sudah cukup oke seperti ini sip mantap oke langsung kita uji coba ini hanya uji coba sobat ini akan saya gunakan untuk menyoder kabel daripada di pegangin tangan susah ini pakai jepit seperti ini ya kan langsung kita panasi kita solder pakai T0 sip ini kan lebih mudah lebih berguna penjepit yang berguna kemudian kita akan cari lagi ini alat untuk menjepit istilahnya untuk menjepit PCB ini bisa ini hanya uji coba ini saya gunakan lampu LED yang sudah usah ini saya akan solder disini alhamdulillah dan akhirnya berhasil oke sekian video inspirasi dari saya semoga bisa bermanfaat terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati